Mobil andalan keluarga Indonesia, apalagi kalau bukan LMPV Daihatsu Xenia Kalau sobat Tribun Jual Beli perhatikan, mobil ini banyak kan selimaran di jalanan Pasalnya nih, mobil ini dijual harga bekasnya lebih terjangkau, terus juga kondisinya masih mulus Bagus, daripada makin penasaran, kita cek yuk harga bekas Daihatsu Xenia Dikutip dari blog.ribunjualbeli.com, mobil pabrikan asal Jepang yaitu LMPV Daihatsu Xenia Termasuk mobil keluarga favorit di Indonesia Nah, sejak mobil ini pertama kali hadir di tanah air saja udah laris manis di pasaran loh LMPV merupakan segmen mobil keluarga yang sangat diminati di bursa mobil Indonesia Bisa dibilang sih, mobil Daihatsu Xenia ini jadi penantang Toyota Avanza Daihatsu Xenia punya 2 pilihan tipe mesin yang semuanya 4 silinder Yang pertama, mesin kapasitas sebesar 1000 cc dengan tenaga 62 dk Kalau pilihan mesin yang kedua, berkapasitas 1300 cc dengan tenaga sebesar 92 dk Daihatsu Xenia ini menjadi salah satu pilihan LMPV yang irit BBM Karena sudah mengusung teknologi dual VVTi Nah, kalau sebuah tribun jual beli berminat nih pengen beli mobil bekas Daihatsu Xenia ini Oke, langsung aja berikut ini price list harga bekasnya yang udah tribun jual beli rangku Yang pertama, ada Daihatsu Xenia All New 1.0D Deluxe tahun 2016 Dijual salga 110 juta rupiah Kemudian ada Daihatsu Xenia All New 1.0LI Family tahun 2016 Dijual salga 100 juta rupiah Kemudian ada Daihatsu Xenia All New 1.0M Family tahun 2016 Dijual salga 115 juta rupiah Terakhir ada Daihatsu Xenia All New 1.3R Automatic Transmission Fast Lift tahun 2016 Dijual salga 135 juta rupiah Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton